Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terima kasih buat kalian yang udah langsung nonton dengan aktifin loncengnya Kali ini akan sedikit berbeda guys Ya kali ini gue bakal review sebuah produk, ini bukan endorse, tapi karena memang gue beli sendiri ya Sempet sih sebenernya beberapa hari lalu gue buat di tiktok Tapi belum sempet gue post kelanjutannya karena gue pengen buat videonya, pengen unboxing, baru gue naikin di tiktok Nah, buat teman-teman yang belum tau, jadi produk yang satu ini adalah sebuah pakaian atau bisa dibilang cosplay juga Yang lagi rame-rame-nya, ya di rame-rame-nya sebuah enin yang penuh dengan kekerasan Yang tidak mungkin ataupun mungkin tidak layak tayang di TV Indonesia karena penuh dengan adegan kekerasan Tapi filmnya mengandung banyak pesan moral Nah, ini adalah sebuah kostum yang gue beli di Shopee Ya, nanti gue kasih tau juga harganya tanpa basa-basi langsung aja Ini dia produk ataupun cosplay ataupun baju dari anggota Toman Tokyo Revengers Oke, ini dia produknya dan gue bakal review bareng-bareng Dan ini gue buka dulu ya harganya ya Gue sambil ngecek, gue beli ini harganya Rp 420.000 Ya, jadi ini pakaian dari Toman-nya Oke, kita akan buka produk ini secara perlahan-lahan guys Oke, gue gak ada gunting ya, jadi gue pake tangan Oke Dan ini belinya pre-order, jadi gue tuh kemarin pas mesen gue sempet kayak agak ngecek katinnya gitu kan Min, kok lama banget sih, hampir 1 minggu gak dikirim Oke, ternyata gue lupa baca captionnya bahwa ini produk dijahit dulu Dibuat dulu sesuai ukuran baru guys Nah Oke, ini sudah tidak terpakai Ini adalah salah satu kostum kebanggaan kita Toman Dan Ini kita dapet stiker si siapa? Tampaknya Draken ya Ini salah satu karakter yang banyak banget disukain orang dibandingkan karakter utamanya Kita buka dari selananya dulu Oke, kostum dari Toman Gue gak ngambil si kostumnya Mikey yang full jaketnya gue mesen itu abis sold out Jadi gue cuma dapet ya baju karyawannya aja guys Oke, kita buka belakang ya Kita buka pertama ada Oh, stiker Ini stiker karakter yang bisa dicopot gitu Terus juga ada tulisan Tokyo Revengers dan lain sebagainya Dan nama all shopnya Oke Terus juga dapet ini Ini gue gak tau ini kalo gak salah Mojo ya Kalo gak salah Dan Gue gak tau ini Oh, ini kayaknya kancing ya Betul gak sih? Ini kancing kayaknya Jadi dia ini Buat mungkin kalo misalkan ada yang copot atau apa Karena setau gue gak ada pangkat ya Setau gue gak ada pangkat Oke Dan gue mesen ini ukuran L karena itu ukuran badan gue Ini apa ini? Lata barang size barang Gak penting Kita mulai dari selananya dulu Hah, aroma ganja Jangan dicoba Oh, jadi gini Pendek banget dong Ini bawahnya ukuran jogger ya Kayaknya ya set jogger telan ini ya Set jogger Terus Dibilang dasar bukan Dibilang kayak Cino Hampir mirip Cino Jadi ini nya karet Ini nya karet Kok gak tau ini bahannya bakal panas atau enggak ya Nah, jadi bisa dibilang kayak Semi Jogger Semi dasar Karena modelnya ini gini Ternyata umat ya Sletingnya Ya bagus Sletingnya bagus Bukan sleting yang murah-murah Dan ininya karet Nah, jadi bisa dibilang kalo lu Ya mungkin ukurannya L Atau setiba-tiba berat badan lo naik Ini cukup kiri karennya Karet Oke Jogger Belakang Ada kancing 2 Yang seru Nih Ada tulisannya Titit Tauman Oke Ini dari selananya Kita taruh dulu Nah, ini Bagian pentingnya itu adalah Jaketnya Jadi ada fashion Nah, kalo lu pake Jaket Tauman Itu rata-rata dalemannya itu Base-nya putih guys Ya Kalo kalian ngikutin endingnya Size dalamnya itu putih Haa Kita buka dari depan Wah, belakangnya keren Kapret Gue liatin di belakangnya dulu ya Ya Ini tampilan belakangnya Tauman Terus Ini looking depannya Ini tampilan depannya Terus Terus Kiri-kanannya juga Ini ada tulisan guys Oke Tulisannya gue gak tau Apakah Tauman juga Dibilang font Cina Bukan font Cina Ya, tapi katanya dia font Cina Apa Jepang ya Kayaknya sama Kiri-kanan ya Kurang lebih kayak gitu Nah, ini kostumnya Oke Ini kurang L Gue coba langsung ya Gue coba langsung Oke Nanti kita baru Mulai Yang fullnya guys Gue coba bajunya dulu Uh Gue ngeri Sorry nih Kalo gue menilai ya Kualitas Bukan kualitas kancingnya Kualitas jahitan Untuk di kancingnya Gue agak sedikit takut nih Kancing gininya nih Karena jahitannya Kayaknya Cuman beberapa Helai doang Ada yang beberapa Strong Ada yang gak guys Oke Nah Ini set dalemnya Kayak gini nih Jahitannya Jadi ini kalo setau gue Agak bakal berudul nanti ya Coming soon ya Jadi Kalian tonton video ini Cuplikannya gimana gue pake Jangan lupa like Oke temen temen Itulah hasil review Dari Baju Toman ini By the way Gue pake baju ini Karena Memang kostumnya kayak gini Dan cuacanya Memang cukup agak panas Jadi cukup berkeringat Tapi menurut gue Ini kalo lo pake Lo naik motor Asik sih Lo pake helm Kan gak ada yang kenal ya Lo jalan di kota lo Kayak Anjing banget Cuman Lo cukup pake Anting Keren lah pokoknya Tapi saran gue Kalo lo beli ini Lo sembaring beli ketinggangnya Jadi kemarin gue beli kostum ini Jadi kejual kepisah gitu loh Gue gak beli ketinggangnya Jadi ketinggangnya itu orang putih Jadi gue gak beli Lagi otw dikirim Tapi ya sudahlah Gue butuh dulu Terus Di Shopee juga Dia jual jaket si Takemichi Eh Takemichi Si Maikinya juga Ya Maikinya kan sampe bawah tuh ya Yang keju bau kage Nah Itu menurut gue lebih worth it sih Kalo lo pengen beli Beli ininya Terus sama beli jubahnya Tapi ya jubahnya lumayan Sekitar 400 ribu Tapi menurut gue Keren Tapi balik lagi Kalo lo cuman pake buat kostum Di kamar doang Sayang Lo pake hari-hari sih Menurut gue lebih worth it Kalo gitu Gue Ikram Afro Terima kasih buat kalian udah komen Udah nonton juga Udah aktifin loncengnya Jangan lupa bantu subscribe Gue Ikram Afro pamit See you and Bye bye Takemichi Jaaaaay Buh Suzi 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 Bruh